Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para fans high job lovers dan emak-emak milenial dimanapun kalian berada berjumpa kembali bersama mimin di channel kesayangan kalian yang mana channel ini akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate sementara langkah job dan si cantik aiko van der vekan setiap hari jam di channel ini oke sahabat high job lovers kali ini ada kabar terbaru yang mana datangnya dari si cantik aiko van der vekan dan inilah tanggapan Yasmin Alvar tentang aiko van der vekan dan Lorenzo Abraham dan sahabat untuk kalian semua penasaran dengan pembahasan mimin kali ini tapi sebelum ke pembahasan langkah lainnya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini oke sahabat high job lovers saya tak usah menunggu lama-lama kita langsung saja keisi pembahasan halo apa kabarnya kalian semua meramean saya yuk dimanapun kalian berada senang sekali mimin bisa hadir menjumpai kalian yang malah disini mimin akan cuma membahas seputar haiko van der veken dan Lorenzo Abraham disini Yasmin Aver angkat bicara tentang haiko dan Lorenzo Abraham nah sahabat untuk kalian semua semakin penasaran kan makanya tonton sampai habis video ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Lorenzo Abraham yang dikabarkan sedang dekat dengan haiko van der veken saat ini yang mana disini Yasmin Aver angkat bicara soal hubungan antara haiko van der veken dan Lorenzo Abraham adik tercinta dari kekasihnya yaitu Giorgino Abraham Yasmin Aver merasa senang sekali melihat kedekatan antara haiko dan Lorenzo itu dinyatakan saat Yasmin Aver menghadiri salah satu acara bersama Giorgino Abraham dan juga Lorenzo Abraham terlihat disini kekompakan antara kakak beradik ini sangat terlihat sekali disini Yasmin Aver merasa bangga dengan adik tercintanya yaitu Lorenzo ya yang mana disini banyak sekali gosip-gosip tentang kedekatan haiko bersama Lorenzo dan disini Yasmin Aver menanggapinya dengan tersenyum ya sambil berkata doain aja yang terbaik buat mereka setan saja ucapan dari Yasmin Aver tersebut membuat banyak para fans mengiakan apa yang dikatakan oleh Yasmin Aver terhadap pasangan baru tersebut yang mana disini seperti yang kita ketahui Yasmin Aver dan Giorgino Abraham sudah lama menjalin kasih asmara ya dan tentu saja mendengar hal itu Yasmin Aver merasa sangat senang karena dia adalah sahabat dekat dari haiko pandan dengan Lorenzo tapi Yasmin Aver merasa bahagia kalau memang benar haiko sedang dekat dengan Lorenzo dan antoni tetapi Yasmin juga disini tidak menampil ya bahwa antara haiku dan itu sekarang sedang dekat ya jadi disini Yasmin Cuma bisa tersenyum dan mendoakan mudah-mudahan kita doakan yang terbaik saja buat Lorenzo dan Hai Kofander Fekan kata Yasmin Alvary jadi ini terbukti bahwa Yasmin Alvary aku juga senang melihat kedekatan antara Lorenzo Abraham bersama sahabat tercintanya Hai Kofander Fekan jadi kita doakan saja mudah-mudahan kalau memang jodoh tak akan kemana pasti suatu saat kita akan mendengar yang terbaik dari idola kita Hai Kofander Fekan jadi kita doakan saja yang terbaik buat Hai Kofander Fekan dan kita aminkan saja apapun yang terjadi oke sahabat bagaimana menurut pendapat kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar ya tentang Hai Kofander Fekan dan Lorenzo yang menunggu komentar selamat menikmati selamat menikmati